Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Maturara. Pemeriksaan Putri baru dapat dilakukan mengingat sebelumnya ia beralasan sakit. Didampingi kuasa hukum, Putri Chandrawati tiba di gedung Bares Krimpolri. Sebelum menghadap penyidik, Putri lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Hari ini memang jadwal pemeriksaan ibu, kejahat atau pelayan kami. Saat ini ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar, mohon rekan-rekan media sabar menunggu. Tujuh hari yang lalu sakit apa Pak? Sakit kan tiga hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Kan pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Saat ini Bu Pesnya dimana Pak? Kan saya sudah jelasin. Terima kasih ya. Saya mau mendampingi dulu. Nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan saya berjalan lancar. Semua langkah-langkah yang diatur oleh Tuhan akan kami sampaikan ke penyidik. Terkait banding Pak Sambu gimana Pak? Itu nanti dalam proses semua. Tim khusus Polri menyebutkan keterangan Putri diperlukan untuk menjelaskan tindakan Asusila yang diduga menjadi motif utama sehingga terjadi perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sosok Putri sejak awal mencuatnya kasus ini memang menjadi sorotan publik. Putri sempat muncul ke publik saat menjeguk Ferdi Sambu pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan. Dan kami dan keluarga alami. Pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri diduga hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bukti tidak adanya tindak pidana pelecehan seksual di Duran 3. Putri menjadi tersangka kelima dalam kasus kematian Brigadir J. Sebelumnya Irjen Ferdi Sambu telah lebih dulu dijadikan tersangka dan disebut sebagai dalang pembunuhan Brigadir J. Kita telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari ITWASUM, KWRESKIM dan PROPAM akan melaksanakan audit investigasi terhadap dua laporan polisi yang diterbitkan oleh PORES Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Putri dijerat pasal 340 Subsider 338, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambu dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Melalui pemeriksaan Putri diharapkan fakta-fakta baru dibalik tewasnya Brigadir Yosua terungkap. Tabir kelam yang memilukan itu pun bisa terang benderang. Pemirsa hingga malam ini istri Ferdi Sambu Putri Chandrawati masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan perdana sebagai tersangka dilakukan sejak pagi dan belum ada keterangan polisi apakah Ibu PC akan ditahan atau tidak pasca pemeriksaan kali ini. Saya Jatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Istri Ferdi Sambu Putri Chandrawati diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan baru dapat dilakukan hari ini karena sebelumnya Putri menyatakan dirinya sakit. Tiba di barai skrim Pori sekitar pukul 10.40 waktu Nisabagan Barat, Putri Chandrawati dan tim kuasa hukumnya berusaha untuk menghindari awak media. Kehadiran Putri dalam penyidikan hari ini dibenarkan oleh kuasa hukumnya Arman Hanis dan juga Dirpidum Barat Skrim Pori Brigjenpol Andi Rian. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati adalah tersangka kelima. Para tersangka dijerat dengan pasal 3.40, subsidiar pasal 3.38 KUHP, jungto pasal 55 KUHP, jungto pasal 56 KUHP. Keempat tersangka sudah ditahan sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan hari ini. Memang jadwal pemeriksaan Ibu Kecah atau Kelantan. Kabar Skrim Komjenpol Agus Adrianto menyebutkan pihaknya akan mengikuti rekomendasi dokter untuk menentukan apakah akan langsung menahan Putri Chandrawati atau tidak. Istri Ferdisambo itu diketahui hingga kini masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di barai skrim Mabes Pori. Kabar Skrim menegaskan penyidik memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan semua aspek terkait dengan upaya penahanan Putri Chandrawati. Agus menyebutkan Pori bahkan siap menghadirkan dokter pembanding untuk memastikan kondisi kesehatan Putri. Menurutnya penyidik Pori akan mengikuti rekomendasi dokter untuk menentukan apakah akan langsung menahan Putri usai pemeriksaan hari ini atau tidak. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati sudah ada Reka Nasa Safrina di barai skrim Pori. Nasta, informasi apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pemeriksaan yang masih berlangsung hingga malam hari ini. Selamat malam ajat dan juga pemirsa hingga sampai saat ini pun tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai tersangka di mana ini tuh salah satu perdana pemeriksaan Putri Chandrawati oleh tim khusus barai skrim Pori. Sehingga hal ini juga hingga sampai saat ini sudah 8 jam berlangsung pemeriksaan. Namun kami belum dapat memastikan apakah memang di sini tetap dilaksanakan pemeriksaan ataukah sudah selesai. Namun jika kita melihat lagi pengacara Putri Chandrawati ini juga menyebutkan nantinya apabila setelah dilakukan pemeriksaan ini pengacara Putri Chandrawati akan menyampaikan kepada awak media. Ya, jika kita melihat lagi sebelumnya memang tepat pada pukul 10 lebih 40 waktu Indonesia Barat ini Putri Chandrawati memenuhi panggilan oleh tim khusus barai skrim Pori untuk melakukan pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir C. Di mana Putri Chandrawati juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun pantauan kami, kami awak media tidak menemukan ataupun juga tidak melihat Putri Chandrawati ini menampakkan diri di kawasan lobi barai skrim. Namun dipastikan oleh pengacara Putri Chandrawati ini bahwa Putri Chandrawati telah memasuki area gedung barai skrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim khusus. Pengacara Putri Chandrawati pun juga menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tentang kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir C. Putri Chandrawati ini dilakukan tes pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Hal ini juga disebutkan oleh kabar reskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan bahwa apabila hasilnya ini menunjukkan tidak relevasi ataupun juga yang lainnya nantinya akan dilakukan penangguhan, penahanan. Namun hal ini juga dipastikan untuk melakukan konsultasi terhadap dengan pihak kesehatan ataupun juga dokter khusus. Kemudian juga di hal yang lain, hari ini juga pengacara Brigadir C tiba di barai skrim Polri dimana pada keterangannya pengacara Brigadir C ini menyebutkan apabila terdapat penangguhan dikarenakan alasan ini memiliki anak sebagai balita Putri Chandrawati pengacara Brigadir C ini akan bertanggung jawab untuk mengadopsi anak dari Putri Chandrawati. Ajar. Baik, terima kasih Nesta. Artinya sehingga malam hari ini masih terus ya dilakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati kita akan tunggu tentu saja perkembangannya. Terima kasih Nesta melaporkan langsung dari Barai Skrim Mabes Polri dan pemirsa pihak keluarga Brigadir Yosua Utabarat meminta agar istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati segera ditahan permintaan itu untuk menghindari adanya pengaruh dari pihak lain. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak meminta Barai Skrim Mabes Polri menahan tersangka kasus pembunuhan berencana di Duren 3 Putri Chandrawati. Ia menjelaskan permintaan segera dilakukan penahanan tersebut untuk menghindari adanya pengaruh pihak lain. Kamarudin juga menyebut baik, menyambut baik proses pemeriksaan perdana Putri Chandrawati sebagai tersangka yang dilakukan Barai Skrim Mabes Polri hari ini. Putri Chandrawati akhirnya dapat diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan hari ini adalah yang perdana. Sebagai tersangka, keterangan Putri memang sangat dinanti. Terlebih sebelumnya, Kapolri menyebut perlu mendalami keterangan Putri Chandrawati untuk memastikan motif pembunuhan Brigadir Yosua Utabarat. Akankah Ibu Putri mengatakan hal yang sebenarnya di hadapan penyidik hari ini? Seberapa percaya keterangannya itu bisa dijadikan sebagai fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Utabarat. Sudah hadir bersama kami di studio, Heri Firmansa, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Taruman Negara. Apa kabar? Alhamdulillah, baik banget. Terima kasih. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom, Irma Utabarat, Ketua Komunitas Civil Society. Selamat malam, Mbak Irma. Baik, kita akan nanti coba kembali menghubungi Mbak Irma Utabarat. Saya ingin ke seri terlebih dahulu kalau berbicara tentang istri Sambo. Yang menjadi menarik adalah konstruksi hukumnya. Bagaimana Anda melihat pasal 340 yang ditetapkan kepada FS dan juga kepada Ibu Pece ini? Ya, tentunya dalam konteks pasal 340, ini kan yang membedakannya dengan pasal 338 ke WP ya. Bahwa adresatnya sama, dalam konteks perbuatannya adalah menghilangkan nyawa orang lain, tapi di sisi lain, di 340 ini lebih berat mas, hukumannya. Karena ada pembunuhan berencana. Nah, berencana ini berarti ada jeda waktu di mana seseorang itu memikirkan untuk melakukan satu tindak pidana atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari beberapa keterangan yang sudah di publik, ini dalam waktu yang singkat, ada dua tersangka dalam pasal yang sama. Bagaimana menurut Anda pertimbangan dari penyidik, seberapa kuatkah itu? Ya, kalau kita lihat penyidik juga sudah sangat hati-hati ya. Hampir satu bulan dalam proses penyelidikan, naik ke proses penyidikan, kemudian memunculkan nama-nama tersangka. Saya yakin dan percaya penyidik juga tidak gegabah, karena ini atensi publik luar biasa. Juga dalam konteks ini adalah nyawa seseorang yang dalam konteks atau konsepnya hak asasi manusia tentunya sangat dihargai dan dilindungi. Jadi saya rasa penetapan tersangka pada saat ini sudah melalui proses yang sudah berliku, tidak mulus-mulus saja. Karena tentunya yang kita harapkan adalah dalam hal ini penyidik bekerja secara profesional dan proporsional. Jadi tidak mudahnya untuk bisa membuktikan 340 ini ya untuk dua orang tersangka ini? Ya, kalau kita melihat konsepsi di pasal 340 dengan perencanaan, maka harus bisa dibuktikan ada tidaknya rencana tadi. Maka kita akan flashback ke belakang, kita akan melihat dan mengurai fakta-fakta hukum yang sudah terlewat tadi. Persoalannya apakah fakta hukumnya masih utuh atau tidak, ataukah alat-alat bukti yang ada itu sudah mencukupi atau tidak, atau memang sudah ada yang hilang. Nah ini jadi persoalan utama dalam hal pengungkapan kasus ini. Baik, saya ingin kembali menyampaikan Mbak Irma Huta Barat yang malam hari ini kita akan ajak berbincang. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam, saya sudah ada apa kabar. Kabar baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin langsung minta tanggapan Anda, hari ini Ibu PC diperiksa apakah ini mematahkan peraduga sebelumnya yang sempat juga Anda sampaikan ada keistimewaan terhadap Ibu PC selama ini. Iya, semakin jelas. Jangan lupa ya, ini sudah hari ke-48 loh. Pada waktu Sambo ditetapkan sebagai tersangka itu hari ke-30. Dan ke-48 hari untuk kasus yang sebetulnya sudah terang-benderang sejak Kak Polri mengumumkan bahwa tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada tembak-tembakan. Jadi kebohongan yang pertama itu sudah terbongkar ya kan. Nah dari saat terbongkannya sampai hari ini saja masih terlalu lama kalau menurut saya. Dan saya khawatir bahwa ini adalah maligering ketika seorang berpura-pura sakit untuk menghindari pemeriksaan. Dan itu sudah sering sekali terjadi. Jadi kalau kita ini disuruh berbaik sangka, itu kan juga sulit. Karena kan dari awalnya memang penuh dengan kebohongan. Jadi bagaimana kita harus percaya terhadap kebohongan demi kebohongan yang disajikan. Jadi ini memang harusnya ditahan kalau menurut saya. Kalau menimbang rasa keadilan masyarakat, kalau menimbang perasaan ibunya Joshua yang selama 48 hari menunggu, menunggu kesaksian dari Putri loh. Iya. Jadi sekali lagi Anda menilai bahwa Ibu Putri ini sedang bersandiwara atau tadi Anda katakan maligering gitu. Hal apa lagi yang menguatkan peraduga Anda itu? Karena bagaimana orang yang membisu seribu bahasa, tapi bisa menjanjikan uang kepada Baradae, dan juga kepada Kuat, juga kepada RR. Untuk dalam rencana pembunuhan tua. Lalu bagaimana juga bisa berangkat pergi ke Mako Brimol, membuat pernyataan yang sebetulnya menurut saya menunjukkan betapa tidak ada hatinya. Tidak ada rasa penyesalan sedikitpun. Ini ada anak orang yang sudah hilang nyawanya loh. Baik. Jadi, satu, kalau kita berbohong, sepatutnya kita minta maaf, ya kan? Yang berbohong itu General Bintang 1 dan Kapolres pada waktu mengatakan bahwa ini salah. Tidak ada pelecehan sosual, tidak ada pembunuhan berencana. Harusnya ada permintaan maaf dan diikuti. Nanti ditanya dengan beliau yang mengerti soal pidana. Itu artinya kebohongan publik dan juga termasuk dalam obstruction of justice. Karena memelintir fakta, membingungkan masyarakat, dan juga tidak membuat perkara ini menjadi terang-benderang, semakin gelap. Semakin lama Putri Sambu membisu, semakin meningkat, memuncak kekesalan dan juga kemarahan masyarakat. Karena kalau ada perempuan yang paling menderita itu adalah mamanya Joshua Mas Ajad, bukan Putri Sambu. Iya. Tapi apakah akan ada kejujuran itu pada saat pemeriksaan hari ini, menurut keyakinan Anda? Saya tidak tahu kenapa selama 48 hari ya, tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya Putri Sambu. Padahal, ia adalah orang yang paling dekat dengan Joshua. Dia yang paling tahu apa yang terjadi saat itu. Kalau Mac Bang, kita kan curiga bahwa ini ada sesuatu yang lebih besar ketimbang urusan domestik yang remeh-temeh, yang kemarin dibahas di rapat dengan pendapat. Ada sesuatu yang lebih besar yang harusnya didengarkan. Kalau Putri menjadikan tersangka dan ditahan, maka dia akan ditanya. Jadi dia juga bisa diberikan kesempatan untuk bicara, open question, menjawab dan menceritakan. Kalau alasannya belum siap, belum siap hari ke-48 loh Mas, jangan lupa. Ya, baik. Saya ingin ke Mas Hari. Mas Hari, apakah ketidakterbukaan itu dalam tanda petik bisa membuat posisi memang Bu Putri ini memberatkan dia? Pada hakikatnya, ketika seseorang dimintai keterangan dalam proses penyidikan atau pengungkapan satu perkara pidana, maka yang dibutuhkan adalah kejujuran. Karena apa? Karena tentunya ini akan membuka kotak Pandora dari sebuah persoalan hukum yang dihadapi oleh penyidik. Dengan pertimbangan bahwa beliau misalnya kooperatif pada hari ini, tentunya penyidik juga akan memberikan, katakanlah reward lah. Dalam artian ini juga akan dipertimbangkan nantinya dalam proses jika ini sampai ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika benar-benar kooperatif, apa yang disampaikan memang sejujurnya begitu ya? Betul. Apalagi kalau sampai nanti ada keterangan yang tidak benar. Di muka pengadilan saja ketika seorang yang dikategorikan sebagai saksi, yang harusnya dia melihat, mendengar, mengalami sendiri, dan ternyata dia menyampaikan yang tidak sebenarnya, dan di luar dari pengetahuannya tadi, maka ini juga akan menjadi problematika hukum tersendiri, Mas Sajat. Bisa saja seseorang itu akan kemudian didakwa dengan keterangan palsu di muka persidangan. Hal ini tadi sudah disinggung ya. Jeratan pidana lain begitu akhirnya. Sangat memungkinkan hal itu, kalau memang itu dilakukan ya. Kita berharap Bu Putri tidak melakukan hal itu. Saya ingin lagi nanti minta tanggapan Mbak Irma juga, terkait dengan tadi juga sempat disinggung bicara tentang motif yang sempat juga disampaikan oleh Kapori. Ada kaitannya masih ternyata terkait dengan pelecehan dan perselingkuhan. Kita jeda, tapi sesaat lagi tetap bersama kami tetap di MNC News Prime.